Terima kasih kepada Dr. Mulyasarul di spesialis TKL konsultan MSIMED untuk kesempatannya izin menyampaikan modul pembacaan Neurootologi tentang BERA. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri untuk mengetahui dan memahami anatomi, fisiologi pendengaran, memahami patofisiologi dan mampu melakukan diagnosis serta tata laksana gangguan pendengaran akibat kelainan telinga luar, tengah, dalam, dan sentral. Mampu memeriksa dan menginterpretasi tes pendengaran yang advance atau lanjut seperti BERA. Untuk anatomi itu sendiri, telinga dibagi menjadi tiga, telinga luar, tengah, dan dalam. Untuk sedikit refresh, untuk fisiologi pendengaran, bunyi dari luar dihantarkan masuk ke dalam telinga, lalu menggetarkan dari membran timpani menuju ke tulang-tulang pendengaran, sehingga perilimpa dalam skala vestibula bergerak menuju membran reisner dan mendorong endolim, menimbulkan gerak relatif antara membrana basilaris dan membrana tectoria, sehingga menyebabkan defleksi dari stereosilia, sel-sel rambut, sehingga kanal ion terbuka dan terjadi penglepasan ion listrik, sehingga menyebabkan depolarisasi dan melepaskan neurotransmitter. Untuk BERA itu sendiri, kepanjangannya adalah brainstem evoke response audiometry, yang merupakan tes neurologik untuk fungsi pendengaran batang otak terhadap rangsangan suara. Tujuannya untuk mengetahui adanya kelainan pada nervus delapan dan batang otak dengan merekam dan memperbesar potensial listrik yang dilontarkan oleh cochlea akibat rangsangan bunyi di telinga dan mengikuti perjalanan dari impuls auditory melalui nervus auditorius dan vestibularis ke inti-inti tertentu di batang otak. Untuk pemeriksaannya sendiri, itu dengan meletakkan alat pada kulit kepala atau dahi dan prosesus mastoid atau dilobulus telinga. Cara pemeriksaannya ini mudah, tidak invasif, dan bersifat objektif. Prinsip pemeriksaan BERA adalah menilai perubahan potensial listrik di otak setelah pemberian rangsang sensoris berupa bunyi. Untuk prinsip interpretasinya itu sendiri, BERA pada gelombang 1, ini merupakan berasal dari distal nervus cochlearis atau nervus apusticus. Gelombang 1 itu sendiri merupakan satu-satunya komponen yang generatornya itu pada struktur di luar dari batang otak. Untuk gelombang 2, berasal dari proksimal nervus cochlearis di medula oblongata. Untuk gelombang 3 itu sendiri, dari komplek oliva superior di pons bagian caudal. Di sini gelombang ini muncul pada aktivitas saraf sesudah nervus cochlearis di pons. Untuk gelombang 4, ini berasal dari nukleus ventralis di lemnikus lateralis di pons. Untuk gelombang 5, berasal dari nukleus coliculus inferior di midbrain. Dan untuk gelombang 6 dan 7, ini berasal dari ganglion geniculatum medial di talamus. Untuk prinsip BERA itu sendiri merupakan perubahan potensial listrik di otak yang diterima oleh ketiga elektroda di setiap nukleus saraf sepanjang jalur saraf pendengaran. Untuk penilaiannya, kita menilai bentuk gelombang dan waktu yang diperlukan dari saat pemberian rangsang suara sampai mencapai nukleus saraf tersebut. Untuk indikasi dilakukannya BERA, yaitu keadaan tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan pendengaran yang biasa pada bayi, misalnya, terus anak dengan gangguan sifat dan tingkah laku, dengan intelijensi yang rendah, dan memeriksa orang-orang yang berpura-pura tulia atau maling jering, kecurigaan tulis saraf, retrocloclea. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kita lakukan terlebih dahulu pemeriksaan otoskopi dengan melihat apakah ada serumen, sekret atau cairan, kita nilai dinding-dinding yang telinganya, dan kita nilai membran timpaninya apakah itu perforasi atau terdapat infeksi. Pada pemeriksaan, pasien harus tenang, rileks. Pada anak-anak, biasanya kita berikan sedatif hipnotik, misalnya kloral hidrat, untuk sebelum dilakukan penempelan elektroda, kulit sekitar di telinga harus bersih. Pada pemasangan headphone, ukuran harus disesuaikan, posisi harus tepat, apabila terdapat kolaps di liang telinga luar, kita memakai insert phone. Untuk cara pemeriksaan berah, kita dengan menggunakan tiga buah elektroda yang diletakkan di vertex atau dahi, dan di belakang kedua telinga pada prosesus mastodeus atau pada kedua lobulus auricula yang dihubungkan dengan pre-amplifier. Untuk pemeriksaannya dengan memberikan rangsang bunyi berupa rangsang klik, sehingga tujuannya untuk mengurangi dari artefak tersebut. Stimulus bunyi yang diletakkan berupa bunyi klik atau tone burst yang diberikan melalui headphone, insert probe, dan bone vibrator. Stimulus klik ini merupakan impulse listrik dengan durasi yang sangat singkat, kurang lebih 0,1 millisecond, menghasilkan respon pada coverage frekuensi antara 2.000 sampai 4.000 hertz. Untuk respon berah, munculnya adanya bentuk gelombang dan amplitude yang memiliki masa laten yang terdiri dari waktu mili detik yang diberikan sampai terjadi efok potensial untuk masing-masing gelombang, adanya pemanjangan masa laten fisiologik yang terjadi bila intensitas stimulus diperkecil, dan adanya pemanjangan masa laten pada beberapa frekuensi yang menunjukkan adanya suatu gangguan konduksi. Pada gelombang berah, itu terdapat 5 gelombang defleksi positif, gelombang 1 sampai 5, yang terjadi sekitar 2 sampai 12 millisecond setelah stimulus diberikan. Gelombang tersebut dinilai sebagai respon, early middle respon antara 10 sampai 50 millisecond, dan late respon antara 50 sampai 500 millisecond. Ini yang tadi dijelaskan di depan, pada gelombang 1 munculnya di nervus auditorius pada gelombang kedua, di nucleus cochlearis, dan gelombang 3 di olive superior, gelombang 4 di lemniscus lateralis, dan gelombang 5 di coliculus inferior. Untuk masa laten, terdiri masa laten absolut, masa laten antar gelombang, dan masa laten antar telinga atau disebut interaural latensi. Untuk penilaian berah tersendiri, dinilai masa laten absolut gelombang 1, 3, dan 5. Beda masing-masing masa laten absolut, interweave latensi 1 sampai 5, 1 sampai 3, dan 3 sampai 5. Beda masa laten absolut telinga kanan dan kiri, atau disebut interaural latensi. membedakan masa latensi pada penurunan intensitas duni atau latensi intensitas fungsin. Dan yang terakhir, rasio dari amplitude gelombang 5 atau 1, yaitu rasio antara nilai puncak gelombang 5 ke puncak gelombang 1 yang akan meningkat dengan menurunnya intensitas. Untuk faktor yang harus dipertimbangkan, interpretasi dari hasil berah, kita harus memperhatikan dari maturitas susunan syaraf pusat penderita dan memperhatikan neuropatia syaraf pendengaran, kondisi susunan syaraf pusat, kondisi pendengaran perifer, dan faktor-faktor non-patologik seperti stimulus, lingkungan tes, dan kondisi pasien. Kesulitan yang dapat terjadi pada saat pemeriksaan berah, kesulitan yang dapat terjadi pada saat pemeriksaan berah, yaitu waktu pemeriksaan yang lama, karena menunggu anak-anak sulit tidur, terus munculnya banyak artefak, subjektivitas, dan kesalahan dalam menginterpretasi hasilnya. Pemeriksaan berah lainnya ada terdapat berah tone burst, berah hantaran tulang, dan automated auditory brainstem response. untuk berah tone burst itu sendiri biasa disebut dengan berah klik untuk mempergunakannya dengan stimulus tone burst, keuntungan dari berah tone burst itu sendiri memperoleh frekuensi yang spesifik. Ijin dokter, slide-nya tidak mau jalan dokter. Ijin melanjutkan, untuk pada beberapa frekuensi, dapat menentukan ambang pendengaran yang lebih spesifik, dan membuat prediksi audiogram pada bayi, fungsinya untuk membantu proses pada fitting ABD. untuk berah hantaran tulang itu memperoleh ambang dengar hantaran tulang yang akurat diperlukan stimulus hantaran tulang atau bone conduction yang diberikan melalui bone vibrator dipasang pada prosesus mastoid. Pemeriksaan berah hantaran tulang itu dilakukan bila terdapat pemanjangan pada masa latem pada pemeriksaan berah klik atau tone burst. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk pemberian stimulus melalui liang telinga, misalnya pada stenosis atau atresial liang telinga. Untuk yang terakhir, automatis auditory brainstem response, yaitu pemeriksaan berah. Otomatis tidak diperlukan analisis gelombang efok potensial karena hasil pencatatannya sangat mudah dibaca hanya berdasarkan kriteria lulus atau pas atau tidak lulus atau refer. Digunakan sama dengan stimulus klik, sensitivitas AABR mencapai 99,96%, untuk spesitifitasnya 98,7%. Jadi pada AABR ini merupakan gold standard screening pendengaran pada bayi. Untuk sensitivitas auditorik bayi dan anak. Idealnya dilakukan pemeriksaan berah yang komprehensif meliputi adanya klik hantaran udara untuk menilai respon auditorik frekuensi tinggi terutama 2-4 kHz, terus menilai tone burst 500 Hz untuk mengetahui respon frekuensi rendah dan klik hantaran tulang yang dapat membedakan tulik konduktif dan sensori neural. Ini gelombang-gelombang pada berah dan ini merupakan alat untuk pemeriksaan berah. Monitornya. Untuk aplikasi berah itu sendiri dengan diidentifikasi pada patologi retrocochlear, adanya gejala patologi pada nervos 8, screening pendengaran pada anak. Untuk patologi retrocochlear, dengan memperhatikan perbedaan latensi interaural absolut gelombang 5, biasanya memanjang, dan interval antar puncak gelombang 1-5 interaural, masa laten absolut dari gelombang 5, masa laten absolut dan masa laten interval antar puncak gelombang 1-3, 1-5, 3-5. Dan tidak adanya respon auditori batang otak pada telinga yang dilakukan pemeriksaan. Untuk patologi nervos 8, adanya kehilangan pendengaran sensori neural asimetris atau unilateral, adanya kehilangan pendengaran frekuensi tinggi asimetris, adanya tinnitus unilateral, tingkat mengenali kata-katanya buruk secara unilateral atau bilateral, kita bandingkan dengan derajat kehilangan pendengaran sensori neural, dan merasakan adanya distorsi suara saat pendengaran perifernormal. Untuk yang terakhir, screening pendengaran bayi dilakukan atas permintaan keluarga atau adanya riwayat keluarga dengan penurunan pendengaran, adanya infeksi prenatal dan postnatal, riwayat bayi dengan lahir rendah, adanya hiperbilirubinemia, deformitas kraniofasial, trauma kepala, otitis media persisten, dan yang terakhir terpajang obat-obat tan ototoksi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Krishna. Itu ada koreksi sedikit ya. Untuk yang terakhir itu, bukan screening pendengaran ya, pemeriksaan pendengaran mbak. Ya, baik dok. Ya, kalau ini kan viral. Iya dok. Ya, viral itu otomatik print evoke itu kan ada gambaran berapa-berapa kreksi ambang dengar, ketemu di mana gitu kan. Intinya kan seperti itu. Kalau screening itu APR, jadi hanya mendengar atau tidak pada intensitas 40 disibel. Kalau ini kan setiap berapa disibel bisa teridentifikasi. kemudian indikasi untuk pemeriksaan pendengaran memang pada faktor risiko yang disebutkan di bawah ini. Permintaan keluarga, mungkin kalau ada indikasi ya, kalau enggak ada, ini di magunya seperti itu. Apabila misalnya pada pasien yang terdapat respon pada anamnesa dan keseharian tidak respon apabila mendengar dokter? Oh ya, artinya kan ada indikasi. Jadi tidak hanya sekedar pengen tahu anak sudah bisa ngomong, tapi enggak jelas misalnya, terus kita cari kausannya sudah ketemu, tanpa dilakukan vera sudah terlihat kelainannya di mana, itu kan tidak perlu dilakukan. Jadi tidak murni karena permintaan keluarga. Pasti harus ada indikasi. Mungkin dapat ditambahkan permintaan keluarga dengan indikasi juga dok. Ya, betul. Terus yang itu tadi, patologi level 8 ya. Nah, kita coba. Itu kita belum pernah mendapatkan kasus ya. Jadi, logi level 8 itu kan persepsi kita mau mencari apakah ini ada neuroma akustik apa enggak gitu kan. Ya, dok. Ya, betul. Tadi ada kejalannya sinitus kurang dengan satu sisi. Terus dengan dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik. Anamnesisnya hanya satu sisi, sinitus maupun kurang dengar, bertambah berat. Kemudian, kadang disertai vertigo atau tidak, terus dilakukan audiometri. Kalau misalnya sudah ada kurang pendengaran, ya akan terjadi kurang pendengaran. tapi tipenya SNAL ya. Benar enggak? Ya, dok. Ya. Bisa jadi ringan, sedang bahkan berat sangat berat. Kemudian, kalau ada vertigo, dites vertigo, ada kelainan apa enggak. Vertigonya, masuk vertigo apa? Bu Krisna. Perifer apa sentral? Perifer, dokter. Perifer, betul. Terus bertambah berat. Kemungkinan ada sakit kepalanya juga, karena neuroma akustik itu sebetulnya kan gangguannya di selubung sarapnya dulu kan. Baru sampai ke sarapnya, kemudian meluas sampai ke vestibuler. Benar enggak? Ya. Kemudian untuk memastikan lagi sebetulnya bisa memakai OAE. Kalau OAE, timpanometri, pas, timpanometri A. Kemudian kita mau membuktikan lagi dengan pemeriksaan ini. Sebelum sebelum pera, itu pakai odometri tutur dulu. Bagaimana? Kan ada nitropopiler, ada gambaran odometri tutur yang ada roll over. Kemudian hasil peranya seperti ini. Jadi ada pemanjangan dari perbedaan linga kanan dan kiri interaural patensi. Sebetulnya itu ada normalnya. Berapa normalnya? Bu Krishna antara kanan sama kiri itu harus fisik yang dianggap normal. Berapa artinya di luar itu atau lebih dari itu tidak normal dan kita harus surga ke arah gangguan di retrokoklea? Berapa? Nolkoma? Gelombang normal terjadi dalam 10 mili detik pertama setelah stimulus klik pada intensitas tinggi antara 70 sampai 90 desibel, dokter. Yang pertama dulu, perbedaan latensi interauralnya. Berapa? Nolkoma? Berapa? Miliskot? Tidak ada di situ? Tidak ada, dokter. Oh, tidak ada. Jadi, coba dicari ya. Kalau tidak salah itu lebih dari 0,3. Kalau ada 0,5 atau 0,7 itu kita harus surga apakah ini benar-benar ada suatu gangguan perbedaan latensi itu berarti kan Tapi dari izin dokter ada dari sumber yang diberikan Mbak Santi dokter dari dokter Johan 0,4 milisecond dokter beda latensi antara telinga kanan dan kiri Oh, ya. 0,4 ya. Berarti artinya ada perbedaan kenapa ini di satu sisi kok terlambat sinyalnya sampai ke sana terdeteknya itu lambat mungkin satu ada UDIM ada masa atau ada inflamasi itu jadi harus surga ke arah sana kemudian seperti ini tadi ya kehilangan pendengaran ini tuh setingkat monologi kata buruk ini dengan untuk mencocokkan dari automatic tutorial untuk merasakan adanya distorsi suara saat pendengaran perifer normal itu bagaimana ini maksudnya? Merasakan adanya distorsi suara saat pendengaran perifer normal distorsi jadi perbedaan kata salah persepsi salah salah mendengar berarti ya salah penangkapan dok salah penangkapan misalnya kita ngomong A tapi dia dengarnya E misalnya gitu itu ada itu kalau satu kata ya tapi biasanya kita mendengarnya kalimat jadi nanti misalnya kita ngomongnya sapi dia mendengarnya tali itu bisa jadi ya itu sebetulnya bisa pakai malah yang lebih bagus memakai odometri tutur dan di kita sudah terbiasa diperiksa enggak odometri tutur Bu Krisna sudah tahu? Sudah pernah? Sudah dokter Interpretasinya bagaimana? Pada dengan menganut pada dari gejah madai ya dokter kalau enggak salah Interpretasinya ya Prof. Namanya apa itu? Melakukan dokter mohon maaf visi lapik monosilapik ada kan? ada dok ya nanti dilihat lagi kenapa pakainya visi lapik orang Indonesia enggak monosilapik itu ada juga di situ perangannya ya ya terus artinya sebetulnya misalnya tidak punya pera itu bisa dari odometri kalau ada OI lebih bagus ada pera juga lebih bagus untuk bisa men-diagnosis di sini adanya satu neuroma akustik nah kadang-kadang datang ke kita itu sudah neuroma akustik yang lanjut sehingga sulit untuk bisa diidentifikasi sudah ada vertigo sudah ada sakit penerbit pendengarnya sudah sangat berat jadi sulit bisa dilakukan kemestian dianesis dengan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak memungkinkan karena biasanya kalau sudah berat itu pasien sudah tidak bisa kooperatif dan tidak bisa dilakukan berat istilahnya tidak ini ya kalau kalau yang mungkin kalau bera bisa ya tapi yang odometri tutur sebelum bera kan awalnya dari odometri tutur dulu itu perlu kooperatif dari pasiennya tapi bisa jadi kalau memang tidak kooperatif langsung ke bera itu bisa kadang-kadang orang neuro minta bera ke kita itu maksudnya juga dia curiga ke arah kelainan di tarafnya taraf 8 nya terus ada yang nanya enggak sebelum lanjut bertanya ya silahkan tadi kan dikatakan kalau hasil untuk bera itu ada artefakt itu kenapa bisa timbul artefakt dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya artefakt tersebut terima kasih ya jadi artefakt itu kita bisa ngecek dengan kabelnya itu di ini coba kabelnya di kayak di tekuk itu dilipat itu nanti akan muncul gelombang atau tidak kalau tetap muncul gelombang berarti itu artefakt nah kita melihat artefakt atau bukan itu gelombangnya kok pendek-pendek dan tidak sesuai urutan ininya gunung sama lembahnya biasanya kan ada gunung lembah gunung lembah itu tuh gunung semua keriting gitu atau lembah semua itu aneh gambarannya keriting terus coba kita lipat kita tekuk gitu apelnya kalau itu masih muncul jadi itu artefakt logikanya kan kalau di klip atau di tekuk itu kan gelombangnya tidak muncul itu cara ngetesnya itu ya kemudian faktor yang mempengaruhi bisa karena ini orangnya atau alatnya alatnya mungkin perlu dikalibrasi kalau orangnya posisi orangnya bisa mempengaruhi atau kebersihan dari untuk yang dibersihkan untuk apa nempel-nempelnya apa namanya lupa saya perupnya apa bukan perup kalau perupnya yang ditelinga yang didayi sama dimastor itu loh nah itu kurang bersih elektroda dokter elektroda 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 nya dipasangnya masih ada hantaran kotoran kulitnya atau kelupasan kulit misalnya gitu terus ini gelombang tidak nyampe itu bisa karena kalau ini anaknya yang ada isolator itu loh misalnya tempat tidurnya basah atau ada isolasi di tempat tidurnya atau anaknya pakai pempes basah itu isolator nanti itu sebagai isolator ya terus hasilnya kadang muncul artefah atau tidak artefah tapi gelombangnya menjadi tidak bagus lambat gitu loh jadi kadang-kadang kalau muncul kita mau interpretasi bela gelombang 1, 3, 5 nya itu panjang kita kan harus menyesuaikan dengan dengan normalnya ya lebih panjang itu kenapa ini kita koreksi dulu yang bukan penyakitnya tapi hantaran-hantarannya tadi apakah anak ini keringetan di tempatnya elektroda kemudian atau ada ngompol misalnya itu harus dikoreksi dulu ada pastel SPG isolator itu ya izin bertanya dok apabila yang tadi artefak tersebut dok apabila keadaan pasiennya kurang nyenyak mempengaruhi juga gak dok dok kurang apa nyenyak iya selama tidak nyenyak eh tidak nyenyak tapi diam bagus ya pasiennya bagus kalau yang tidak bagus itu yang banyak kera misalnya gimana kalau anaknya otomatis kalau sedasinya kurang ya rewel ya atau terbatuk pada saat pemeriksaan untuk interpretasi artefaknya kalau terbatuk hanya sebentar habis itu kan bagus lagi kita pilih makanya kita membuat gelombang itu di 80 decibel misalnya itu bisa muncul satu kali kita buat satu kali kok gak bagus gitu ya kita buat yang tiruannya klik satu kali lagi kita harus memilih yang bagus yang kita ini kan yang bagus kita harus istilahnya menyatukan gelombang pertama dan gelombang dua yang bagus yang kita ambil yang kita cetak gitu loh maksudnya ya hanya terbatuk sebentar-bentar soalnya kalau batuk terus ya itu kasihnya jadi jelek gitu menjawab gak ini bu Krishna tadi yang banyak ya iya iya dok baik dong yang penting tenang gerak boleh tapi jangan banyak gerak karena kalau banyak gerak kan mempengaruhi elektrodanya mempengaruhi gelombang yang munculnya gitu ya Reza mau tanya udah apa udah lupa ya ya jadi kalau oh iya saya tanya satu lagi sama bu Krishna ya bedanya tone burst dengan klik sudah beda gak beda klik beda tone burst untuk pada beda klik itu kan untuk beda yang dilakukan pada umumnya dokter untuk stimulus klik dengan tone burst itu sama dengan biasanya juga ada di sekitar 70 desibel dokter memberikan respon berupa puncak gelombang 1 sampai 5 jadi untuk stimulus klik atau tone burstnya itu sama dokter enggak maksudnya beda klik sama beda tone burst itu frekuensinya berbeda mbak kalau beda klik itu 1000 2000 4000 di rata-rata kemudian kita mau mencari ton mencari 500 8000 10000 pakai tone burst tadi kan sudah diterangkan kamu coba pira tone burst tone burst saja nah tone burst ini memberikan stimulus tone burst mana yang tadinya ini keuntungan referensi yang spesifik kalau klik itu rata-rata 1000 2000 4000 makanya kita kalau pasien sudah mau pakai alat bantu dengar kalau dengan beda itu tidak bisa frekuensi di setel setelannya itu rata-rata gitu kalau misalnya ambang dengarnya 100 itu diperkirakan yang 1000 2000 4000 itu ya rata-ratnya ambang dengarnya tadi 100 belum tentu yang 500 itu 100 nah kalau untuk mengetahui misalnya gini anak kalau diajak omong biasa dengar tapi kalau agak keras malah tidak dengar itu kadang-kadang orang tua seperti itu nah kita curiga jangan-jangan ini yang frekuensi rendahnya di 20 decibel atau di 40 decibel tidak sampai 100 itu jadi kita tetap harus kalau ada pasien orang tua pasien mengeluh seperti itu kita harus curiga ke arah jangan-jangan yang frekuensi di luar beraklik tadi normal ya karena kan kalau nilai ambang di 100 di 90 decibel misalnya 1000 mungkin 100 2000 mungkin 80 4000 90 kalau di rata-rata jadi 95 misalnya gitu kalau di audimentary kan 500 1000 2000 4000 gitu kan paham enggak seperti enggak si Krishna dan teman-teman jadi berak itu hanya rata-rata frekuensi tertentu tidak semua frekuensi kalau semua frekuensi langsung muncul di alat itu namanya ASSF terus kalau sudah kadrum berak dan punya misalnya berak pasien mengeluh kadang mendengar kadang tidak kita pastikan mendengarnya gimana dengan memandang wajah kita atau melihat bibir kita enggak dari belakang aja misalnya dari dia di kamar makan terus tv-nya di kamar tamu begitu ada nyanyian yang dia suka dia lari atau dipanggil dia dengar jangan-jangan itu di 500-nya bagus karena tidak masuk di hasil bila yang rata-rata tadi kalau ada seperti itu kalau punya ASSN kita rapukan ASSN untuk memastikan itu jadi ada beda kemudian yang pera konduktif apa tadi lupa ini yang 500 hantaran pera hantaran tulang ini memang dipakai untuk pasien-pasien yang tidak punya yang telinga karena tidak bisa memasukkan peruknya makanya dia hanya bisa dinilai AC-nya tidak bisa ini biasanya pada kasus apa yang tidak mempunyai yang telinga itu atresia atresia kan sindrom itu tidak mungkin sendiri kalau ada kelainan seperti itu kita mencari kelainan yang lain di matanya bentuk wajahnya kemudian kalau orang anak-anak biasanya langsung korpulmu atau kakinya karena pada umumnya kelainan bentuk wajah dan telinga itu kondisi sindrom pernah terkotek cerkolin itu ada gradasi dari atresia maupun mikrotianya ada gradasi 1,2,3,4 dan itu mempengaruhi di rekonstruksinya dan juga berhasilan dari rekonstruksi tadi untuk dilakukan rekonstruksi tetap teman dari plastik atau teman dari THT yang mau rekonstruksi pasti mengecek dulu pendengarannya karena kemanfaatannya untuk rekonstruksi bisa jadi di fungsinya dan di kosmetiknya kalau memang tidak ada hasil berannya kurang bagus fungsi pendengarannya kurang bagus kemudian di CT Scan MRI juga tidak ada tulangnya pendengaran atau tidak ada nutresnya berarti hanya tujuannya untuk kosmetik kalau tujuannya untuk kosmetik tidak di cover BPJS kalau fungsionalnya yang mau didandani dulu misalnya atrisian yang mau dibuat lubang untuk lebih besar itu kira-kira bagaimana membantu tidak membantu di bidang kosmetiknya saja dokter untuk fungsinya enggak bagaimana kalau sudah di tes fungsinya bagus apakah perlu dilakukan pelebaran dari CAI atau dilakukan rekonstruksi daun telinga bagus itu fungsinya karena tidak ditanggung BPJS bisa ditanyakan kembali ke keluarganya dokter apakah mampu kalau perempuan kita ini aja edukasi labah nanti pakai jilber tidak ada sekian 10 juta bahkan 100 juta karena bertahap operasinya untuk rekonstruksinya itu kemudian kalau melebarkan CAI saja misalnya bentuk telinganya itu tidak mau diberesin karena derajatnya masih ringan masih ada bentuk telinganya tapi lubangnya tidak ada dibuatkan lubang boleh tetapi beberapa pengalaman yang saya dapatkan itu malah terjadi psikatrik malah tidak ada lubang saatnya lubangnya kecil dilebarkan malah menjadi tidak berhutang pernah menemukan tidak teman-teman pasti pernah ada kan bagaimana yang diutologi pernah kan melakukan pelebaran liang telinga biasanya itu Pak Pujo Pak Jul Bu Ayu hasilnya bagaimana membantu tidak halo kok enggak ada yang jawab jawab aja salah kok enggak harus berani jadi kita sebanyak-banyaknya mengambil hasil yang sudah kita lakukan apakah bagus apa tidak benar apa tidak yang kita lakukan hasilnya kalau kurang bagus ya anjurannya tidak bisa dilakukan ulang kesalahannya kita harus melihat manfaat dan munduratnya istilahnya seperti itu ya resiko dan benefitnya risk and benefitnya itu ya sudah ada yang mau ditanyakan enggak Bu Krisna sudah bahas tentunya Bira ini kita bukan sebagai operator ya tapi sebagai interpretable kalau operator itu bisa dilakukan oleh audiometris tapi kita harus tahu prinsip pelaksanaan atau melakukan berannya jadi kalau ada kesalahan ini kok menjadi gini gelombahnya kok kecil banyak artefakt tolong mbak diberesin itu biar artefaktnya hilang jadi harus ditungguin memang kemudian ini sepertinya kok interauralnya agak lebar kok enggak digaduk kayak gitu enggak di yang kanan kiri itu kan dijadikan satu nanti bisa terlihat berapa sekian normal atau tidak terutama pada kasus-kasus yang tadi tenitus bilateral itu harus melihat gelombangnya ada pasien-pasien yang sulikan neuropathic editori itu juga pada gelombang yang pertama kok ada seperti muncul puncak kalau pertama kalian langsung muncul puncak coba di condensing eh ternyata muncul mirrornya okler mikrofonik yang kemarin disampaikan ya nah kalau seperti itu kita harus ini melakukan pemeriksaan yang lain untuk bisa memastikan diagnosis jadi seperti yang saya kemarin sampaikan tidak bisa satu pemeriksaan bisa menganalisis dan langsung mendiagnosis dan ada pemeriksaan yang lain kalau dari beberapa pemeriksaan tidak cocok yang kita pilih yang objektif objektif tidak boleh satu harus lebih dari satu untuk bisa menyimpulkan banyak gitu ya saya jelas sudah cukup ya nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis tertulis baik email boleh PWA boleh silakan cukup jelas ya terima kasih lanjut ke Prof. Desya terima kasih dokter